Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkembangan nama saya Umayah Miftah Burjana Mahasiswa dari I.N. Syekh Rujan di Cirebon Jurusan Tadris Biologi Kelas E semester pulang Dengan NIM 1908-16158 Daur bio-geokimia Adalah suatu pertukaran atau perubahan Yang terjadi secara terus menerus Yang melibatkan komponen biotik dan abiotik Contohnya seperti makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, dan batu atau biofisika Daur bio-geokimia meliputi 5 siklus Yang pertama yaitu siklus hidrologi Yang kedua siklus karbon dan oksigen Yang ketiga siklus nitrogen Yang keempat siklus fosfor Dan yang keempat siklus fosfor Kira-kira dari mana sulfur berasal Sulfur bisa berasal dari beberapa sumber Yang pertama yaitu asap dari letusan gunung Sumber sulfur yang kedua yaitu asap dari pabrik industri Pabrik industri di Indonesia cukup banyak Dan sumber sulfur yang ketiga yaitu asap kendaraan Pul di awali dari sumber-sumber yang telah disebutkan tadi Seperti asap industri, asap gunung meletus, asap kendaraan, dan asap pembakaran fosil yang melepaskan berlarang Dalam bentuk SO2 Kemudian zat tersebut mengalami oksidasi Dan berubah menjadi zat sulfat atau SO4 Zat tersebut apabila ada di langit dan kemudian turun menjadi hujan Maka akan menjadi hujan asam Hujan asam ini banyak mengakibatkan kerusakan daya hidup Yang pertama yaitu ikan-ikan dapat mati Burung-burung kehilangan habitatnya Apabila hasil dari hujan asam ini mengganangi rawa dalam konsentrasi yang tinggi Maka hewan-hewan di dalam rawa akan mati Organisme lain yang memakan hewan yang sudah terkontaminasi Maka akan memiliki zat sulfat dalam tubuhnya Dan kemudian ketika organisme yang memiliki zat sulfat di dalam tubuhnya Dimangsa oleh predator Maka predator juga memiliki zat sulfat di dalam tubuhnya Beginilah penyebaran zat sulfat di dalam rantai makanan Ketika organisme yang memiliki zat sulfur di dalam tubuhnya mati Maka akan digurai oleh decomposer Yang kemudian akan tertimbun dalam zat tanah dengan penyerapan aerob Dan kemudian akan menghasilkan zat sulfat anorganik Yang kemudian dimanfaatkan oleh tubuhnya Pada proses penyerapan anaerob Akan digunakan oleh gunung Yang menghasilkan zat sulfida beracun Tuh, jasad yang sudah terlalu lama tertimbun Akan digunakan untuk bahan bakar fosil Yang kemudian dimanfaatkan untuk bahan bakar bermotor Kemudian asap dari kendaraan bermotor tersebut Akan mengulang kembali proses daur ulang dari siklus sulfur tersebut Cukup sekian materi kecil yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!